Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Pemirsa Hikmat Pagi Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur atas berkat dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita dan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui hikmat pagi dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan kita tuntukkan kepala kita, mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan kau boleh memberikan cuaca yang cerah dan Tuhan boleh memimpin, menyertai dalam istirahat kami satu malam dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan ya Tuhan kau bukakan mata hati kami Tuhan yang memimpin dan menyertai setiap kami Tuhan di dalam kami boleh merenungkan firman Tuhan terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami menyerahkan semua di dalam tanganmu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin judul hikmat pagi pada pagi hari ini adalah tidak padam apalagi tenggelam dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang pertama hingga yang ke-13 tetapi kita akan membaca hanya ayat yang ketiga hingga ke-5 saja demikianlah firman Tuhan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya demikianlah sabda firman Tuhan syukur kepada Allah ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ada sebuah ilustrasi yang menarik tentang terang dan gelap yang diwakili oleh matahari dan gua gua tinggal di kaki gunung yang gelap suatu hari gua mendapat undangan dari matahari untuk berkeliling di permukaan bumi dan melihat terang gua sangat antusias karena dia belum pernah melihat terang dia ingin tahu terang itu seperti apa maka gua pun menyambut undangan matahari dan naik ke permukaan bumi dia lalu diajak oleh matahari mengelilingi bumi gua sangat takjub dengan terang yang ditunjukkan matahari lalu setelah perjalanan tersebut kembalilah gua ke tempatnya semula gua merasa berhutang budi dengan matahari dia mengajak matahari untuk singgah ke tempatnya di kaki gunung yang gelap matahari menyanggupi ajakan gua karena penasaran dengan kegelapan tetapi sesampainya di kaki gunung di mana gua tinggal tidak terdapat kegelapan sama sekali suasana dalam gua tetap terang, benderang ya memang terang selalu mengusir gelap itulah yang dilakukan Tuhan Yesus dengan kedatangannya dalam dunia ia adalah terang dunia yang menerangi setiap orang dan mengusir kegelapan dalam hidup umatnya Yohanes dengan jelas memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus Sang Firman yang adalah Allah sendiri sayangnya ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya ada berbagai alasan orang-orang menolak dan tidak percaya kepadanya kepada Sang Terang itu tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah dunia yang telah dicengkram dosa tidak memiliki harapan dan daya untuk menyelamatkan dirinya orang-orang dunia menjadi semakin egois dan individualis mengejar kenikmatan semu dan fanah orang-orang yang tetap membiarkan dirinya di dalam kegelapan dunia dan menolak terang Tuhan akan mengalami kebinasaan kekal oleh karena itu panggilan dan undangan Sang Terang Dunia adalah umatnya menerimanya dan meninggalkan kegelapan dunia meski kegelapan bisa datang dan menyerang murid-murid Kristus tetap berjaga dan tidak tenggelam terang dunia sudah datang tidak akan padang dan tenggelam amin mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih atas kasihmu yang nyata bagi kami semua kehadiran Tuhan Yesus Kristus Sang Terang Dunia di tengah dunia ini mengenyahkan kegelapan dosa dan mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kami meyakini kami yang percaya kepadamu memperoleh keselamatan yang kekal dan kami sungguh rindu orang-orang yang sampai hari ini masih mengeraskan hati mereka masih hidup di dalam dosa kami sungguh rindu Tuhan keselamatan pun juga boleh dinyatakan atas mereka melalui kehidupan dan kesaksian kami yang menyatakan kasih Kristus yang memberitakan tentang Kristus kepada mereka mereka kiranya juga boleh mendapatkan keselamatan di dalam engkau terima kasih Bapak Surgawi untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini kami mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami pagi, siang, sore hingga malam ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi